Halo Youtube, kembali lagi dengan aku Welcome and welcome back to my channel Fara Tambah Jaya Nah di video kali ini aku lagi pengen makan nasi goreng Tapi aku pengen cobain Buat nasi goreng dari beras porang Dari Fukumi beras porang Nah aku punyanya Fukumi yang saset ya teman-teman Kemarin kalo teman-teman ikutin videonya Aku udah ada video unboxing disana Terus aku praktekin Cara masaknya dengan cara direbus Doang kemudian ya makan Kayak nasi biasa pake lauk, pake sayur Jadi deh rasanya Tetap sama kayak nasi biasa Gak ada bedanya, tapi menurut aku Fukumi beras ini lebih lembut di tenggorokan Ya teman-teman, lebih Kenyal, lembut, kemudian Begitu kita seduh air panas Aromanya itu langsung semerbak Enak banget Nah disini aku mau buat Nasi goreng, ini simple aja ya Teman-teman, so pastinya kalian Bakalan dengan mudah bisa ngikutin Tapi rasanya ini enak banget Nah ini dia tampilannya Teman-teman pengen nyobain gak sih nasi goreng Kalau aku ini aku paling suka Nasi goreng Favorit Benet Masakan aku sendiri Nah Aku memang orangnya sesah percaya dengan Masakan orang lain gitu ya teman-teman Aku tetap lebih percaya sama Yang aku buat Karena aku memang hobi masak Jadi ya Begitulah ya teman-teman Oke sebelum kita buat nasi gorengnya Kita persiapkan semua bahan-bahannya Terlebih dahulu Oke Nah ini dia Aku pakai satu saset aja ya Fukuminya Nah pertama-tama Ini kita Seduh air panas dulu ya Nah aku satu saset aja Segini udah banyak Nah teman-teman lihat Ini sama aja ya Kayak beras biasa Cuma lebih langsing sedikit ya Oke dia satu banding satu By feeling aja ya Aku gak takar-takar Sampai 80 cc gitu Tapi aku pakai feeling aja Kemudian aku tutup pakai piring kaca Oke nah disini aku punya udang Kalau teman-teman gak punya udang Gak apa-apa Mau diganti daging ayam Pakai telur aja pun gak masalah ya teman-teman Oke aku punyanya udang Aku taruh udangnya 10 ekor aja Aku bersihin terlebih dahulu Aku buang semua ininya ya Biar lebih enak makannya Kemudian ada tomat Bawang putih Bawang bombay Bawang merah Kemudian cabai capla Dan aku udah wortel sedikit Nah kemudian ini aku potong-potong Potongnya susu selera Aku akan bentuk ini kotak-kotak aja Supaya lebih menarik Gitu ya teman-teman Oke Ini potong kotak-kotak aja Teman-teman kalau gak suka wortel Boleh di skip Tapi Supaya lengkap lah ya Vitamin-vitaminnya ya teman-teman Oke aku wortelnya sedikit aja sih Kemudian bawang putihnya aku geprek Kemudian nanti setelah digeprek Baru deh dicincang halus-halus lagi Nah Kalau teman-teman gak suka bawang Ini tips sih Supaya kemakan semua gitu Tapi menurut aku Enak ya teman-teman Kalau bumbunya juga banyak Nah aku selalu kasih Biasanya tuh ya Aku kasih bumbunya itu Bawang putih-bawang merahnya itu seimbang Nah tapi Jangan salah Rasanya tetap enak Jangan Kadang kan ada orang mikir Kebanyakan bumbu gak enak gitu Nah enggak sih teman-teman menurut aku Oke Karena cita rasanya dari bumbunya itu Oke Nah aku tomat Sedikit aja Seper 4 lah ini ya Teman-teman Seper 4 Kemudian potong-potong Oke Ada ketinggalan bawang putihnya Oke Oke Nah jangan lupa Aku punya telur Aku pakai telur bebek Kemudian lada Dan jangan lupa garam Nah Oke ini dia Sambil siapin bumbu Aku cobain tip Udah matang lah ya Nah ini dia Dia gak lengket-lengket loh Kayak beras Kita biasa itu teman-teman Kayak kita masak beras itu Misalnya di rice cooker Dia lengket satu sama lain ya kan Ini enggak loh teman-teman Enggak Kemarin itu Aku juga yang seduh Pakai air panas gitu doang Kemudian dimakan gitu doang Gak ada lengket-lengket sama sekali Satu sama lain Dia terpisah Satu sama lain kayak ini Oke Cuma nyiapin bumbu aja Aku rasa gak ada sampai 20 menit ya Cuma cincang-cincang bumbu Udah Udah Ini Kita tumis bumbunya terlebih dahulu Bawang putih, bawang merah Oke Dekatin dulu bahan-bahannya nih ya Oke Nah kalau sudah setengah matang Baru deh kita tambah telur Oke Pinggir-pinggirin dulu Kemudian Pecahkan telur Nah aku gak langsung Aduk semua telurnya ya teman-teman Karena aku suka Kalau dia masih Bertekstur Agak beserat gitu ya Kalau teman-teman Mau langsung diaduk semua Juga gak apa-apa sih Tergantung seleranya teman-teman Aku maunya Gak langsung hancur dia Jadi aku taruh pelan-pelan gini Kemudian Untuk bawang-bawang tomatnya Gak perlu kita tumis-tumis Lama ya teman-teman Dia sekedar layu aja sih Tomatnya juga sekedar layu aja Tapi ya Sambil masak nasinya Nanti nasi gorengnya Udah ikut terlalu matang sih Tapi gak matang-matang banget lah Masih terjaga Kandungannya Kemudian aku kasih lada Sejumput aja Sedikit Kemudian Kasih garam Nah Kalau teman-teman Mau pakai penyedap rasa Itu Terserah teman-teman Misalnya mau pakai Kaldu jamur Kek Pakai kaldu Ayam Atau Royco Atau apa sejenisnya Tapi aku enggak ya Teman-teman Enggak Karena menurut aku Dari udang dan telur ini Aja pun Plus ditambah Bumbu-bumbu lain Ini udah enak banget Teman-teman Rasanya itu Udah Oke Enak banget Nah ini Aku kasih Udangnya Oke Jadi udangnya Aku kasih Belakangan Supaya udangnya Tingkat kematangannya itu Tetap terjaga Gak mentah Gak terlalu matang Jadi pas gitu ya Teman-teman Ketika kita gigit Itu masih bunyi Garing gitu ya Jadi Semua Kandungan-kandungannya Masih benar-benar Terjaga Gitu Teman-teman Oke Nah Kalau sudah aku lihat Kayak gini Kalau mau ada warnanya lagi Boleh dikasih kecap Kalau teman-teman Enggak mau kasih kecap Enggak apa-apa Kadang aku juga Enggak kasih kecap sih Kalau bikin nasi goreng Karena dari bumbunya ini Warnanya sudah cantik Tapi Tapi gak apa-apa Kita kasih kecap Nah Kalau sudah tampak matang semuanya Ini gak matang-matang banget sih Tapi ditambah nasinya Udah inilah ya Oke Kita Masukin nasinya Oke Kelihatannya sedikit Tapi hasilnya pasti bakalan banyak Karena bumbunya juga banyak ya Teman-teman Oke Kita aduk Kita ratakan semuanya Nah Jadi Ini Kalau Yang Aku masak ini Untuk wortelnya Untuk udangnya Ketika kita gigit Itu masih bunyi loh Teman-teman Kemudian Untuk Bombaynya Dia Ya Layu Gitu ya Teman-teman Tapi enak Gak Gak bau Kemudian Gak bikin enak ya Enak menurut aku Teman-teman Boleh cobain Karena ini simple banget sih Bahan-bahannya Gampang banget Didapet ya Teman-teman Oke Jangan lupa Dipastikan rasanya Dicicipin Garamnya Udah pas Atau belum Oke Nami Udah pas Oke Jadi Kalau aku sih Kayak Apa ya Masaknya itu Pakai Feeling Pakai cinta Pakai perasaan Jadi Yaudah deh Sekali Bola balik Kasih garamnya Sedikit 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 Tapi ujung-ujungnya Pas Gitu ya Jadi aku gak Nambahin lagi Garamnya Jadi yang tadi Aku Tak 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 Sikit Sikit Itu udah Pas ya Teman-teman Oke Ini tinggal kita hidangkan Kita taruh ke piring Baru Siap Dinikmati Oke Ini dia Hasil akhirnya Aduh Dari warnanya aja pun Ini udah Menarik banget ya Teman-teman Percaya deh Ini enak Bukan Bukan karena aku yang masak Tapi Ya Bukan karena aku yang masak Tapi ya itu juga Ya teman-teman Ribet ya Ribet Aku emang suka masak Si Hobi masak Jadi aku lebih percaya Sama masakanku sendiri Ya teman-teman Oke Nah Dari tampilannya aja Kayaknya udah enak banget Ya Nah Teman-teman boleh Custom juga nih Untuk sayurannya Oke Mari kita makan Sebelum makan Jangan lupa berdoa dulu Nah Ini enak banget Teman-teman Telurnya berasa Udangnya berasa Wortelnya Kemudian Bombaynya Bawang-bombay itu Bukan bikin enak ya Enak Manis dia teman-teman Semakin lama Dia semakin manis Karena bombay itu Mengeluarkan cita rasa manis Oke Hmm Ya Jangan dihitung-hitung lah Kalorinya ya Jadi Bukan diet lagi nih Tapi Swear ini enak banget Dia lebih lembut Di tenggorokannya kita Daripada Nasi Atau beras Biasa yang kita konsumsi Itu ya Teman-teman Nah Jadi Ini Kalau Masak per 100 gramnya itu Dia Karbonnya Ada 32 gram ya Kalau gak salah ya Teman-teman Tapi Untuk Karbonnya Ini lebih rendah Dibandingkan beras biasa Dan beras merah Teman-teman Kemudian Ini juga Gulanya 0 gram 0 gram Ya teman-teman Jadi Recommended sih Buat yang mau diet Tapi Gak usah separah aku sih Masaknya Ini aku karena lagi Explore Pengen Coba-coba Masak Resep ini Itu-itu Karena aku suka Masak ya Teman-teman Tapi kalau teman-teman Lagi Membatasi gula Bisa banget nih Pakai beras porang Pukumi beras porang ini Karena dia dari Dari Umbi porang ya Teman-teman Cara Masaknya juga Ini gampang Teman-teman Bisa tinggal Seduh Tuang Dengan air panas Satu banding satu Gitu ya Teman-teman Satu banding satu Antara air Dengan beras Pukuminya Kalau makannya sedikit Satu saset juga cukup Ya Kayak aku Tapi kalau mungkin Menurut teman-teman Kurang Pakai satu setengah Atau dua saset Atau Beli yang per kilo Gak usah beli yang per saset Kayak punya aku Karena dia ini ada jual yang per kilo Tapi memang lebih sehat Lebih sehat Lebih mahal ya Teman-teman Tapi percayalah Walaupun dia lebih mahal Ujung-ujungnya tetap sehat Ujung-ujungnya Aku memang tadi mau bilang sehat Ya teman-teman Dia lebih sehat Teman-teman Dan ini juga Sudah dapat POM-nya Oke Sampai titik penghabisan Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax